Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 14 Februari tahun 2023, renungan firman Tuhan pagi ini diberi judul Memilih Kehidupan, didasarkan dari kitab ulangan pasal 30 ayat 19 dan 20 yang demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku berhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutub. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenekmu yangmu, yakni kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub untuk memberikannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara Saudari Jemaat GKC Bandung yang dikasihi Tuhan, dalam keseharian kita selalu diberhadapkan pada berbagai macam pilihan. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, ada banyak sekali pilihan yang harus kita tentukan. Walau kita mengalami pilihan-pilihan itu setiap hari, tidak sedikit dari kita yang menyatakan bahwa memilih bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika kita mengalami masalah dan pergumulan hidup. Salah satu yang membuat memilih menjadi perkara yang sulit adalah kekhawatiran jika kita salah atau keliru di dalam mengambil pilihan. Kekhawatiran inilah yang menjadi perhatian Musa. Saat menghadapi berbagai persoalan, bangsa Israel seringkali keliru memilih solusi. Mereka lebih memilih solusi yang instan walau harus melanggar perintah Allah. Misalnya saja, mereka lebih memilih menyembah berhala dibandingkan bersandar pada Allah. Oleh karena itu, di dalam pesan terakhir Musa kepada Israel, Musa menantang mereka untuk memilih kehidupan ketika diberhadapkan dengan berbagai persoalan. Apa arti dari memilih kehidupan? Berdasarkan sejarah bangsa Israel, kehidupan identik dengan anugerah pengampunan dari Allah. Tentunya kita ingat peristiwa jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa. Saat itu seharusnya mereka langsung mati. Namun, Allah membiarkan mereka untuk tetap hidup. Kisah Nuh juga mengungkapkan hal yang serupa ketika Allah memberikan kembali kehidupan setelah air bah yang mematikan. Dari kisah-kisah itu, kita bisa melihat kehidupan sebagai bentuk anugerah pengampunan dari Allah. Untuk mendapatkan anugerah ini, tentunya dibutuhkan sikap kerendahan hati di hadapan Allah. Karena sesungguhnya kita ini tidak punya apa-apa. Karena itu, memilih kehidupan berarti memilih untuk selalu menjadi pribadi yang rendah hati dengan tidak menonjolkan diri sendiri. Di dalam kitab ulangan pasal 30 ayat 20, Musa menyebutkan tiga karakter pribadi yang rendah hati. Yang pertama, mau mengasihi Tuhan Allah. Hal ini bisa kita lakukan ketika kita mengasihi sesama dengan apa adanya. Yang kedua, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Mau mendengar artinya juga mau menerima masukan baru ke dalam diri kita. Hal ini dapat terjadi ketika kita mau belajar, mau dibentuk, mau diperbaharui, bahkan mau menerima kritik dan saran. Yang ketiga, berpaut pada Allah yang berarti konsistensi terhadap kebenaran Allah walau harus menanggung resiko. Dengan demikian, ketika diberhadapkan pada berbagai pilihan hidup, pilihlah sesuatu yang bisa membuat kita tetap rendah hati. Saat itulah, kita sudah memilih kehidupan. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih sabdamu yang menyapa kami bagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa memilih segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan. Yaitu yang menginginkan kami untuk memiliki hidup yang rendah hati. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.